Hari ke-16 di Miss Supranasional Dan hari ke-11 di Mister Supranasional Di pagi hari Arashta dan beberapa finalis Miss Supranasional 2024 lainnya melakukan interview Dan untuk agenda kali ini Arashta mengenakan setelan jazz karya dari Semara.House Ada juga outfit dari beberapa finalis Miss Supranasional 2024 lainnya Boswana Kolombia Costa Rica Code Ivory Curacao Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador El Salvador Ghana Islandia Meksiko Yang ini tidak tahu ya guys Uruguay Germany and Honduras South Africa and United States Kemudian Arashta dan seluruh finalis Miss Supranasional 2024 lainnya melakukan rehearsal Sedikit cuplikan live Instagram dari Harashta Seluruh finalis Miss Supranasional 2024 Atal Masih melepuh Gara-gara Mereka Tidak Bte Ya Tetapi Di sini Astaga Potret Harashtah Haifazara bertemu dengan Bapak Mega Angkasa Petinggi YPI dan para supporter Indonesia lainnya. Dan inilah official opening dress gelaran Miss Supranasional 2024 edisi ke-15. Opening dress ini dipersembahkan oleh Porsia & Scarlett, sebuah brand baju yang juga pernah menjadi sponsor dalam gelaran Miss Universe tahun 2022, Laksminenif Suardana. Suasana rehearsal para finalis Miss Supranasional 2024 di hari ke-16 karantina. Potret LED gelaran Miss Supranasional 2024 Sedikit informasi dari Wilda Situngkir Miss Supranasional Indonesia 2018. Masih itu ada dari YPI, sebetulnya ada Pamega, terus POPL yang ada di Eropa pada datang, terus aku bersama keluarganya pacar aku. Mereka sih nanti aku selalu dukung di Indonesia gitu ya. Aku udah bawa bendera Indonesia yang gede. So, harus kita kibarkan nantian say, bendera merah putih kita. Ada juga adik ke-11 di karantina Mister Supranasional 2024. Bikin gemes Nathaniel Christopher Mister Supranasional Indonesia Kedinginan di Polandia Nathaniel Christopher mengenakan outfit yang dipersembahkan oleh unofficial. Pesona dari para Supra Brothers saat mengikuti babak prelim Menteri Kompetisi Mister Supranasional 2024. Dukungan dari para Astamara Putri Indonesia 2024 lainnya saat menyaksikan babak prelim Saharashtar. Ada juga reaksi dari para Astamara Putri Indonesia 2024 lainnya, serta tim dari Yayasan Putri Indonesia saat menyaksikan nobar penampilan Harashtar di babak prelims. Ada juga cerita dibalik proses pembuatan gaun prelims Harashtar dari sang desainer Jesse Gunawan. Dibuat dengan sengaja untuk Putri Indonesia kita Harashtar Haifa Zahra. Menyaksikan perjuangan dan upayanya untuk mengatasi semua tantangan, saya dapat dengan tegas mengatakan bahwa saya sangat merasa terhormat untuk mendandanimu. Anda akhirnya membuktikan diri kepada semua orang dan Anda telah mencapai begitu banyak bahkan sebelum final. Aku pilih warna merah menyala ini untuk mewakili keberanianmu, cintamu pada bangsa. Betapa bijaksananya kamu terhadap negara dan warisannya. Di era modern ini sangat jarang bertemu wanita berbakat yang memiliki gairah dan keinginan untuk merangkul akarnya. Rashtar Haifa Zahra kamu memang berlian. Jesse Gunawan sang desainer gaun prelims Harashtar yang bertema Agni Kasmaran.